Nah kalau kita tekan terus kan berarti udah lebih dari 3 tuh Ya kan Nah maka dari itu kita harus menambah disini Con sama dengan 0 Nah kalau dia udah menjalankan ini Kalau kita udah 3 kali tekan dan menjalankan ini Setelah itu dia akan membalikan lagi nilai dari variable con menjadi 0 kembali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Darjenar Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan switch atau button Nah sebelumnya kita kan udah memprogramnya dengan coding sederhana ya Yang juga udah ada di example dari Arduino IDE Nah sekarang kita akan memprogramnya sendiri Dan kita akan otak atik agak lebih keren hasilnya Nah nanti bisa kalian kreasiin sendiri akan jadi seperti apa oke Nah sekarang kita langsung aja Nah untuk hardwarenya dia masih sama seperti sebelumnya ya Duga Codenya masih sama Kalau kita tekan dia hidup Kalau mati Nah kalau kita tekan dia mati LED nya yang tadi Nah sekarang kita akan memprogramnya kembali Kita buka aja file new Kemudian kita akan memuliskan code Nah pertama kita bikin variable dulu Untuk merubah namanya Pin button 1 sama dengan 2 Nah tadi kan terhubung ke pin 2 Nah ini kita bikin 3 karena ada 3 pin yang akan kita coding ya 1, 2, 3 Nah seperti itu Jadi kita bikin 3 buah Pin 1, pin 2, dan pin 3 Kemudian kita juga membuat variable data button 1 Kita kopas aja biar lebih cepat 2, 3 Oke Kemudian pada void setup Nah untuk Untuk Kalau kita menggunakan Masukan atau input Usahakan kita juga pakai serial monitor ya Nanti untuk menampilkan datanya Karena ini gak Sangat penting Karena biar kita tahu Datanya itu Apakah 1 atau 0 Ataukah sensor itu bisa baca Ataukah belum Nah seperti itu ya Kita Kemudian bikin Pin mode Seperti biasa Untuk inisialisasi Ini sebagai input Dan kita bikin 3 buah Pin 2, pin 3 Nah yang Selanjutnya Kita bikin LED Will in Output Nah untuk yang ini Dia tuh ini Yaitu Fungsi untuk memanggil LED yang ada pada Arduino nya Yaitu pada pin 13 Jadi kita gak usah bikin Ini lagi ya Pemanggilan dari Pin nya lagi Nah seperti pada video sebelumnya Nah bisa kita langsung Panggil seperti ini LED Build in Output Nah sama seperti saat kita ingin Memberi perintahnya Nah nanti kita bisa Tinggal panggil Aja dengan LED Build in Nah seperti itu Kemudian kita bikin LED Button 1 Sama dengan Digital Rip Nah kalau kalian nonton Diurut dari Awal-awal ya Ya insya Allah bisa Paham Nah kita bikin 3 Pin 2 Pin 3 Kemudian Kita akan menampilkannya Pada serial monitor Dengan cara Kita Panggil dengan Serial Print Dan kita beri teks dulu Biar lebih Rapi Sama dengan Nah nanti dia akan tampil Seperti itu ya Nah ini akan Saya jelaskan bedanya nanti Data button 1 Nah bedanya Kalau yang atas Sebenarnya sama Untuk ini ya Fungsi pemanggilannya Yaitu serial.print Dan yang bawah Serial.print Learn Nah bedanya kalau yang atas Dia itu Setelah dia menjalankan yang serial Print ini Dia tidak 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 Akan Membuat Baris baru Nah seperti itu Kalau print learn Dia akan membuat Baris baru setelah menjalankan Ininya Nah setelah menjalankan yang ini Yang ada di dalam Kurung buka dan kurung tutup Nah seperti itu Dan ini Kenapa kita beri Tanda petik 2 Nah itu berfungsi untuk Kita akan menampilkan Teks ini Maksudnya Nanti akan tampil Data button 1 Sama dengan Nah seperti itu Dia akan tampil Sebagai teks nanti Dan Datanya Yaitu berupa ini Data button 1 Nah ini yang akan kita tampilkan Yaitu Data yang ada pada Variable data button 1 Nah seperti itu Kita bikin 3 buah ya Oke kita udah Kopas Ini 2 Ini 2 Ini 3 Ini 3 Nah oke udah selesai Dan kita beri delay Selama Katakanlah 100 aja Nah ini delay Biar kita pas neken tuh Nah kalau kita teken sekali Biar gak kehitungnya tuh Lebih dari sekali Soalnya kan Kalau kita gak Beri delay tuh ya Bacanya lebih cepat gitu ya Jadinya gak Gak bisa Kebaca Secara maksimal gitu Secara optimal Nah oke Kita coba dulu upload ya Sekarang kita coba upload Kita lihat hasilnya seperti apa Kita tunggu Kok ada error Nah kalau ada error Tinggal kita bunuhin aja ya Pin mode Pin mode 1 Oh ini salah ya Tadi bukan pin mode Tapi Pin Button 1 Pin Button 2 Nah seperti itu Kalau kita bikin coding tuh Seperti itu ya Kalau ada yang error Nah kita perbaikin Jangan langsung Anik Tapi kita cek Yang mana yang salah Nah dibawah kan tadi tampil ya Pin mode was not declared in this code Berarti Variable pin mode Itu tidak terdeklarasi Pada Pada pembuatan coding ini ya Nah kita upload ulang Seharusnya sudah Bener Sudah sukses Nah oke Sudah download uploading Dan sekarang kita cek pada Serial monitor Nah disini sudah tampil ya Data button 1 Nah tadi kan sudah Saya bilang Yang ini Kalau dia ada di dalam Tanda betik Dia tuh Akan tampil sebagai text Nah ini kan muncul ya Textnya Data button 1 Data button 2 Data button 3 Sama dengan Dan ini Serial Yang ini Serial print yang ini Dia akan menampilkan Data yang ada pada Variable data button 1 Nah ini dia Yang 0 Yang 0 ini Coba kita tekan Sekarang Nah berubah kan Satu Data button 1 Sambung yang 1 tuh Kelihatan kan Coba yang 2 Nah yang 2 Juga ketekan tuh Satu Yang lainnya 0 Dan yang ketiga Nah yang tiga Sekarang 1 Nah sekarang Sudah berfungsi ya Selanjutnya Kita akan membuat Coding ini ya Coding Sarat-saratnya Kita bikin Data button Button 1 Sambung dengan Sambung dengan 1 Digital Write LED Build in Hide Nah kita akan bikin Seperti ini Dan data button 2 Kalau kita pencet Sebenarnya Low Nah ini nanti Kalau yang LED Eh maaf Kalau yang switch 1 Kita tekan LED nya akan hidup Kalau kita tekan yang 2 LED nya akan mati Nah coba kita upload dulu Ya kita tunggu Nah kita cek Pada hasilnya monitor kembali Nah kalau kita tekan Nah Dia akan hidup terus ya Tadi saya Tekan yang switch 1 Coba kita tekan yang switch 2 Nah sekarang LED nya mati Nah berarti udah bener Sekarang kita akan bikin Untuk yang switch ketiga Nah switch ketiga Akan kita bikin lebih Lebih keren Lebih kompleks If data Button 3 Sambung dengan 91 Dia akan melakukan Nah Pertama kita bikin Variable baru Variable con Ya itu untuk Kita akan membuat counter ya Kalau pin button 3 Kita tekan Tambah Nilai pada variable con Sejumlah 1 ya Dan kita beri delay lagi Biar gak Terlalu cepat Ini ya Nambahnya Nambah delay nya Kemudian kita beri syarat lagi If con Sambung dengan Sambung dengan 3 S 3 Nah jadi kalau kita tekan Selama 3 kali Berarti kan con nya berarti Nambahnya 3 kali juga Dan jumlahnya Berarti 3 Con nya nih Nilai variable con nya Nah kalau udah 3 Kita akan melakukan For Integer A Sambung dengan 0 Nah ini kita bikin Perulangan ya Tentang LED Flip flop Nah itu ada di video saya yang tentang Penjelasan LED pada video sebelumnya Ya bisa dilihat Kalau biar Lebih urut Belajarinya Ini ya Mempelajarinya Digital Write Kita kopas aja Lebih cepat Kemudian Fill in Type Delay 100 Dan yang ini Mati Nah dia berarti akan Hidup selama 100 100 milisecond Dan mati selama 100 milisecond Atau bisa dikatakan Dia akan flip flop ya Nah kita Udah selesai Jadi kalau 3 kali kita pecat Switch yang 3 Baru dia akan menjalankan ini Kalau cuma 2 kali 1 kali Dia tidak akan menjalankan ini Kita coba upload Yang kita buka Serial monitor Dan kita coba 1 2 3 Nah Menyala ya Cuman karena delay nya itu Lebih Masih Lebih cepat ya Jadinya Agak ada yang salah 1 2 3 Oh Nah Ini kenapa Jadi error Dia cuma bisa dijalankan sekali Maaf tadi ya Ada yang Ada yang kelupaan Di coding nya Karena Kita tidak Membalikkan nilai dari Variable cone nya menjadi 0 Jadi dia selama kita tekan Ini Dia akan nambah terus kan 1 1 1 Terus Nah tapi kan Di coding nya ini Kita beri sarannya Kalau data cone nya Sama dengan 3 Baru dia akan menjalankan ini Nah kalau kita tekan terus kan Berarti udah lebih dari 3 tuh Ya kan Nah maka dari itu Kita harus menambah disini Con Sama dengan 0 Nah kalau dia udah menjalankan ini Kalau kita udah 3 kali tekan Dan menjalankan ini Setelah itu Dia akan membalikan lagi Nilai dari Variable cone Menjadi 0 kembali Dan bisa kita Pencet lagi ya Tentunya Nah kita upload ulang Oke kita tunggu Nah udah selesai Sekarang kita coba 1 2 3 Nah dia udah Menyala flip flop tadi Sekarang kita coba lagi Apakah udah bisa 1 2 3 Nah udah bisa lagi Oke Berarti udah Berhasil ya Oke seperti itu Nah untuk khusus yang button 3 ini Bisa kalian fungsikan untuk Apa ya Ya untuk password bisa Untuk Pengaman Seperti itu Jadi Katakanlah kalian bikin sistem pengaman Pintu atau mana gitu Nah kalian bikin ada 4 buah Saklar Atau switch gitu 1 2 3 4 Nah kalian bikin passwordnya Ini harus dipencet 3 kali 1 2 3 Yang ini 2 kali 1 2 Ini 1 kali 1 Terus ini pencet 6 kali 1 2 3 4 5 6 Baru pintu bisa terbuka Nah seperti itu Bisa kalian fungsikan Sebagai itu ya Sebagai masukan untuk Membuat sistem seperti itu ya 1 2 3 Nah Oke Oke semuanya udah Berfungsi secara baik Oke mungkin cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk menyaksikan juga Video-video terbaru Atau video Yang sudah pernah saya upload sebelumnya Untuk Lebih jelas ya Sebelum masuk ke tahap ini Agar lebih jelas juga Bisa ditonton video saya sebelumnya Yang tentang LED Oke mungkin cukup sekian Kurang lebih nyamum naaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalajamin Terima kasih telah menonton